Intro Kecamatan Jagui Babang sejak dulu juga dikenal sebagai daerah penghasil bidai yang ditikar berbahan dasar rotan khas dayak. Dahulu, bidai dibuat hanya untuk menjemur padu. Lama telahun, membuat bidai berubah menjadi sebuah mata pencaharian masyarakat. Profesi ini memang sejak dulu dilakukan oleh nenek moyang mereka yang berasal dari suku Dayak Bedayu. Hingga saat ini, Jagui Babang memang masih menjadi sentra pengerajin tiktar rotan meski bahan rotannya sendiri sudah tidak tersedia di Kalimantan Barat. Kerajinan bidai yang dibuat masyarakat Jagui Babang memang sangat laris manis di Malaysia. Bahkan corak-corak dan motif bidai sudah didesain sesuai selera pasar Malaysia. Hasil yang didapat dari menjual bidai pun bisa dibilang cukup besar. Pembuatannya pun cukup sulit di samping bahan baku yang semakin tipis. Satu lembar bidai berukuran sedang bisa laku di Malaysia dengan harga kisaran 700 hingga 800 ribu rupiah. Hal ini yang membuat pengerajin sekaligus pedagang bidai di Jagui Babang sangat senang bisa menjual bidai di pasar serikin. Sekali menggelar dagangannya, kiosk-kiosk bidai selalu penuh diserbu oleh pedagang dari Malaysia. Namun belakangan, banyak kabar tak sedap berembus. Bidai buatan tangan mereka ditengarai kerap diperjualbelikan lagi di negara Malaysia maupun dieksplorkan negara lain. Itu pun sudah dilabeli dengan Made in Sarawak alias bidai buatan Malaysia. Jika benar, hal ini memang sangat disayangkan. Karena faktanya, yang mampu membuat bidai hanyalah masyarakat Jagui Babang yang tak lain suku asli Dayak Bidayuh. Meski sedikit dilematis, kebanyakan pengrajin bidai seakan tutup mata dengan situasi ini. Bagi mereka, yang penting kesejahteraan bisa terus menanjak seiring meningkatnya pamur bidai di Malaysia. Meskipun bidai-bidai asli khas Dayak ini terancam dikenal dunia luas sebagai produk asli negeri tetangga. Bu, yang aku dengar nih bu, disini kan banyak nih orang Malaysia beli bidai ini. Tapi nanti yang luaranya dijual di Made in Malaysia gitu. Tahu ibu itu? Tidak tahu? Tidak tahu? Tidak tahu, kami cuma tahu jualan. Kalau misalkan benar gitu bu, mereka jual lebih mahal, Made in Malaysia gitu, perasaannya sebagai orang Indonesia gimana? Tidak puas lah. Tidak puas? Tidak puas. Pengennya seperti apa? Pengennya kalau yang buatan Indonesia kan harus nama Indonesia juga. Kerajinan bidai memang dirasa sudah menjadi komoditas unggulan yang menopang masyarakat jagoi babang. Sejak bidai mulai dikenal dan laris-maris di Malaysia, secara otomatis, kesejahteraan masyarakat jagoi babang sangat terangkat. Dahulu, yang membuat bidai hanyalah orang tua suku Dayak Bedayu. Namun kini, para pemuda asli Dayak sudah tertarik untuk membuat bidai. Tak hanya menghasilkan uang, namun kesadaran mereka juga tumbuh untuk melestarikan warisan leluhur mereka ini. Salah satunya adalah Jeffrey. Pemuda asli jagoi babang ini dulunya merupakan jagoan kampung yang terkenal suka membuat ulah. Namun beberapa tahun terakhir, ia dan kawan sebayanya mulai serius untuk menjadi pengrajin bidai. Meski awalnya sulit, namun berkat ketekunannya, ia sudah mahir membuat bidai sejak tujuh tahun lalu. Semua proses pembuatan bidai dari menganyam hingga mewarnai, ia lakukan sendiri. Abang, udah berapa lama bikin ini? Berapa. Berapa? Berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun? Nah, awalnya ini kan abang anak muda disini. Ya kan, ini kan dulu biasanya orang tua lah gitu. Kok bisa jadi tertarik bang awalnya? Bagaimana terjadi? Ya memang gak ada ikan, ya. Bagaimana dari awalnya? Bagaimana kebiasaan masyarakat sini? Bagaimana dengan moyang dulu? Oh, meneruskan lah ya? Berikan lah. Terima kasih.